Hai pagi DIY kit kali ini kita bikin teda wall art McCrame kit ya kontennya wooden root wooden comb adhesive sheet sama McCrame code ya instruksinya ini seperti ini jadi ini kontennya ya kontennya isi ada plastik ya ada instruksinya di sini ada kotnya ya kotnya warna merah ada platform sisirnya ya sama wooden rotnya ya sticknya Oke kita potong satu piece 50 cm 8 piece 20 cm 8 piece 24 cm 25 piece 30 cm ya kita potong ini sini ya sudah dipotong-potong yang 50 cm 20 cm 8 piece 24 cm 8 piece dan 30 cm 26 ya ya di sini ini taruh di atasnya ya ini nah ini ya kita ratakan jadi dia hasilnya seperti ini ya ini step pertama ya sekarang biasanya seperti ini kita ambil delapan piece ini 20 cm ya kita tekuk dua di sini ya yang satu masuk di bawahnya ya satu di atasnya seperti ini ini oke ya ya yang ini masuk ke sini oke yang ini kita masukin di sini nah seperti ini ya jadi saling berkaitan oke kita pull tighten ya seperti ini ya oke ya kita sub itu semua seperti itu ya masuk di sini satu di bawahnya bawah satu di atas yang atas masukin sini ya oke ini masuk sini ya nah seperti ini tinggal tarik eh perpastikan ini sama ya ya seperti itu ya jadi empat-empatnya bawah ini di atas ya kita masukkan di sini oke oke yang ini kita masuk sini ya nah ya ini beruntun ya jadi disini 20 cm 40 cm 24 sama 30 cm ya kita buat sama persis semuanya ya ya di sini kita taruh bawah oke ya di full tighten semua ya ya saya full tighten dulu ya lanjut dengan teknik yang sama ya di sini yang kedua 24 cm ya seperti ini sama ini di full tighten ya di sini kita masuk ya di full tighten ya ya di sini kita full tighten ya ya di sini kita full tighten ya hai 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 oke di sini yang 24p sudah yang 24 cm sekarang yang terakhir ya yang 30 cm ini semuanya dimasukin sini ya jadi kita ada tiga step dengan teknik yang sama ya diselesaikan sampai selesai ini simple bendona simple tapi hasilnya bagus buat pemula ya buat pemula ya jadi nggak ada teknik make cream yang susah ini nah ini seperti ini ya oke kita selanjutkan 30 cm nya 26 piece di sini ya udah udah selesai ya sampai dua eh 26 piece nya tadi ya ini di sini kita eh supaya secure ya maksudnya kita eh not ya di sini ya nah seperti ini ya oke sudah selesai ya kita antri semuanya di sini kita buka ya ininya semua ini kalau itu bisa kalian bisa pakai sumbu kompor ya yang penting yang bisa dibuka aja bisa diurai oke ini ini kita urai semua satu persatu ya nah kita urai seperti ini ya nah kita urai seperti ini ya ambil gampangnya ya maksudnya diurai dulu baru di komp ya diantri semua ya sekarang kita tinggal eh rapikan dengan komnya komnya ini kom kayu biasa ya jadi nggak ada yang spesial jadi kita tinggal uraikan kalau ada yang kusut kita benarkan ya jadi gunanya kom ini supaya nggak eh supaya nggak ada yang kusut ya seperti sisir pada umumnya ya kalau yang kusut ya kita kita uraikan nah ini ada masih ada yang kusut kita bisa buka ya kalau sudah tidak ada yang kusut baru benar ya nah satu sisi sudah selesai ya nah seperti ini ya sudah tidak ada yang kusut sudah terurai ya masih ada sedikit-sedikit nyangkut oke ya sebelah sini lakukan hal yang sama supaya terurai semua ya benang talimut kremnya ini mahal juga ya jadi kalian bisa pakai ini sumbu kompor yang lebih murah mungkin ya tapi nggak tahu caranya dimana sumbu kompor oke ya lakukan hal yang sama dengan sebelahnya supaya seperti ini semua ya jadi ini udah halus ya sudah rapi di sini belum ya mulai buka untwist ya sebelahnya jadi sama ya jadi nanti kanan kiri seperti ini kita untwist satu persatu dan sudah gitu kita kom lagi ya kita sisir lagi supaya dia terurai tidak ada yang twist ya nah satu persatu dibuka seperti ini ya jadi kanan kiri nanti terurai diteruskan ya sampai selesai semua sampai terurai semua ini sudah kanan kiri sudah ya sudah sudah rapi ya oke tinggal kita gunting dan kita lapisi plastik sisirin ya sampai tidak eh tidak nyangkut ya terus kita balik juga kita sisir juga ya jadi depan belakang kita harus ini ya sisirin oke sudah ya disini habis terus kita tadi ada plastik ya plastik adhesive ya plastik lem ya kita tempelin tapi kita atur dulu supaya bagus ya tidak boleh ada yang ada yang twist ya ini masih oke ya seperti ini ya seperti ini ya ini plastiknya kita buka ya oke tuh susah lemnya ya gimana caranya ya kita lem disini ya dibawah bambunya ya oke oke seperti ini dibawah bambunya seperti ini ya dibawah bambunya seperti ini ya oke oke ya ini sudah nempel semua di usahakan semua nempel ya sudah itu kita balik oke ya kita balik jadi sudah seperti ini ya terus kita lapikan lagi oke ya oke ya oke ya terus kita balik lagi ya disini kita gambar bentuk daunnya bentuk daunnya baru kita gunting ya jadi disini kita gambar dulu bentuk daunnya mau seperti apa ya baru kita gunting nah kita nanti gunting sesuai dengan gambar kita ya nah seperti itu kita gunting dengan gunting tajam ya ini 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 4 ya kedua sisinya ya 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 oke ya seperti ini ya terus kita rapikan dulu ya ada beberapa yang enggak ke gunting kita rapikan ya nah sudah jadi ini kita kita balik lagi di depan ya hiasannya ya kita tinggal pasang handle oke kita balik lagi nah seperti ini hasilnya kita kom lagi sedikit ya kita rapikan guntingnya ya lebih rapi ya tinggal pasang hangernya pasang gantungannya oke sudah jadi ya nah disini kita pasang tersisa ini ya sedikit segini kita tinggal bikin gantungannya doang bikin gantungannya satu sebelah sini juga ya kita pasang done ya 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 Terima kasih telah menonton